Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya di sore hari ini, ya kita dipertemukan oleh Allah SWT, ya kita masih diberikan taufiq oleh Allah SWT untuk bisa hadir. Ya dalam liqa-liqa ilmiah, liqa-liqa ilmu, ya menagar supaya bisa menambah wawasan kita, yang mana kita ketahui bersama wawasannya menuntut ilmu, begitu juga menambah wawasan kita, ya. Nah dikaitan dengan ilmu ini adalah sesuatu yang bisa memberikan, ya, dampak kepada kita, bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, dunia maupun di akhirat. Dan kita ketahui bahwasannya, menuntut ilmu, ya, diantara sebab dimasukkan, atau kita dimasukkan ke dalam, subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana dalam firma ya sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan, ya barang siapa yang menempuh sebuah jalan, satu jalan, jalatami sufi'i ilman, sahalallahulahu bihi tariqan ilal jannah, yang mana mereka itu, ya, menempuh sebuah jalan untuk menempuh, untuk menuntut ilmu, ya. Sahalallahulahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun bentuknya itu, baik itu dalam bentuk offline, maupun offline, seperti yang, baik itu dalam bentuk offline, maupun online, seperti yang saat ini. Ini diantara kita, ya, menuntut ilmu, cara kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan, ini diantara sebab kita nantinya, ya, kalau di akhirat sana, kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau diantara penduduk surga yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan, ya, bagi orang-orang yang beriman kepada, ya, kepadanya. InsyaAllah di pertemuan sore hari ini, ya, Waktu Indonesia, ada pun waktu Saudi Arabia, siang, ya, bertepatan jam setengah dua, ya, kita akan membahas, ya, tentang terbiah, ya, kita akan membahas tentang terbiah. Ya, karena terbiah merupakan hal yang sangat penting, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kenapa? Karena terbiah itu, di kehidupan sehari-hari kita, kita senantiasa bermuamalah dengan orang-orang. Ya, kita senantiasa, apa, berkomunikasi dengan orang. Dan semua itu, ya, kembali, ya, saat ketika kita bermuamalah, itu ada bentuk terbiah di dalamnya. Ya, ada bentuk terbiah di dalamnya. Ya, karena begitu pentingnya, ya, terbiah ini, ya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu tentang, ya, pengertian dari terbiah itu. Jadi, insya Allah, terbiah yang ingin kami jelaskan nanti di pertemuan kali ini, ya, itu berkaitan dengan terbiah tulis sulamiah. Ya, banyak terbiah-terbiah, ya, di sana, di luar sana, banyak terbiah-terbiah di luar sana. Tetapi, kita akan memfokuskan bahwasannya kita mengambil terbiah yang sesuai dengan Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Ya, karena ketika kita membaca Al-Quran, itu banyak ayat-ayat yang mengandung tentang terbiah. Ya, banyak ayat-ayat yang mengandung tentang terbiah. Begitu juga dengan ketika kita membaca hadith dari Rasulullah s.a.w. Ya, begitu banyak juga yang mengandung tentang terbiah. Baik itu terbiah untuk diri kita sendiri, baik itu terbiah ketika kita bermuamalah dengan orang lain, maupun terbiah kepada keluarga kita, maupun anak dan istri-istri kita. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran, dan dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah s.a.w. Dan terbiah, ya, yang mungkin sebagian kita yang mengataui bahwasannya terbiah, yaitu hanyalah sekedar pendidikan saja. Ya, pendidikan yang ada di sekolah misalnya. Ya, itu maklumat atau pengatuan kita seputar terbiah. Ya, tetapi ketuailah bahwasannya terbiah itu memiliki makna, memiliki arti yang sangat luas, ya, memiliki arti yang sangat luas, yang nanti akan kami jelaskan apa-apa saja makna, apa-apa saja makna dari terbiah itu. Ya, apa-apa saja makna dari terbiah itu. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari terbiah. Ya, pengertian dari terbiah. Jadi nanti kami akan menjelaskan tentang terbiah itu secara bahasa, kemudian istilah, kemudian apa saja terbiah ada dalam Al-Quran, dan juga apa pengertian terbiah dalam Islam ini. Ya, apa makna terbiah dalam agama Islam kita. Ya, jadi yang pertama adalah terbiah secara bahasa. Jadi, terbiah secara bahasa, yaitu terbiah secara umum itu memiliki makna yang sangat luas, memiliki makna yang sangat luas. Dan makna yang luas ini semuanya mengarah ke arah bagaimana kita menterbiah, bagaimana kita, apa, bagaimana kita, aktivitas terbiah itu bagaimana, bagaimana proses terbiah itu dan kegiatan terbiah itu. Semua makna itu, yang luas itu semuanya mengarah ke arah yang telah kami sebutkan tadi. Ya, diantara makna dari terbiah adalah Al-Islah. Ya, jadi ketika kita mendengarkan Al-Islah, itu adalah maknanya terbiah. Ya, secara tidak langsung itu maknanya terbiah. Al-Islah, ketika kita ingin mengajarkan kepada anak kita, kita ingin memperbaiki, surah artinya perbaikan, ya. Kita ingin memperbaiki akhlak dari anak kita, misalnya. Itu merupakan terbiah, ya, namanya terbiah tulauulat. Ya, Islahulauulat, dalam bahasa Arab Islahulauulat, kita memperbaiki anak kita, tetapi dalam istilah terbiah itu terbiah tulauulat. Ya, kita menterbiah anak kita. Contoh juga ketika kita ingin menterbiah, apa, anak didik kita, misalnya. Ingin, apa, atau kita ingin mengajak masyarakat-masyarakat secara umum, ya, kejalan yang benar, misalnya. Itu semua kembali lagi ke terbiah juga maksudnya, atau maknanya. Yaitu terbiah tulishtamah, misalnya. Ya, terbiah dalam bermusyarakat, ya, dalam bersosialisasi. Semua itu maknanya ke makna terbiah. Jadi makna yang pertama, yaitu al-Islah. Ya, al-Islah, ya, atau perbaikan. Itu makna pertama dari terbiah. Kemudian makna yang kedua, ya, ketika kita mendengarkan kalimat ini, itu mengarah ke arah makna terbiah juga. Yaitu an-namah wa-ziyadah, ya, atau dalam tumbuh, atau dan bertambah. Ya, tumbuh, begitu juga tumbuh dan bertambah. Maksudnya ialah ketika kita, pertumbuhan kita, misalnya. Ya, begitu juga dengan ziyadah yang ada dalam diri kita, dari segi ilmu, misalnya. Ya, itu semua terbiah. Itu semuanya terbiah. Kita ke sekolah. Apa makna tujuan kita ke sekolah, yaitu untuk menuntut ilmu di sana. Dan itu maksud dari terbiah. Ya, itu maksud dari terbiah. Itu mendidik, ya. Dan juga pertumbuhan dari pertumbuhan kita. Dari kecil, kemudian dewasa, kemudian tua. Ya, itu terbiah semuanya. Itu terbiah, makna terbiah. Sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini yang kita ingin garis bawahi, yaitu, ikhtazat warobat. Ya, warobat di sini yang kita ingin garis bawahi. Ya, yang mana artinya? Ya, ketika kalian itu melihat dunia ini, bumi ini kering, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, Kami, itu Allah subhanahu wa ta'ala, menurunkan air, yaitu hujan ke bumi. Kemudian bumi itu pun, ya, ikhtazat warobat, warobat di sini, an-namak, ya, tumbuh. Ya, tumbuhnya, tumbuh dari air itu, apa, tumbuh-tumbuhan dari berbagai banyak jengisnya. Seperti itu. Itu makna yang kedua dari terbiah. Kemudian makna yang ketiga dari terbiah, yaitu nasya, yaitu, apa, nasya tumbuh, ya, atau terbentuk, ya, di situ. Misalnya, kita dari kecil, misalnya, kita itu dipelihara dari orang tua yang melihat dari kecil kita sampai kita dewasa. Nah, itu artinya nasya. kita terbentuk di sana. Kita terbentuk, kepribadian kita itu terbentuk di sana, dalam konteks pendidikan dari kedua orang tua kita. Itu makna yang ketiga dari nasya. Kemudian, makna yang keempat, ya, dari terbiah itu, atau ketika kita mendengarkan makna ini, itu maknanya adalah terbiah, yaitu, at-ta'lin. Dan ini yang masyur, yang sering kita dengarkan, yaitu, at-ta'lin. At-ta'lin, di dalam bahasanya, atau artiannya itu, at-tarbiah. Itu pendidikan. Seperti, ya, seperti itu. Kemudian, ya, setelah itu, kita sudah mengetahui, apa saja makna ketika kita mendengarkan kalimat ini, berarti sudah, kita mengetahui bahwa saja itu mengarah ke arah terbiah. Tadi, al-isolah, kemudian, yang setelahnya, yaitu, nama wa ziyadah, ya, dalam bahasa Arabnya. Kemudian, yang ketiga, yaitu, nasya'ah, ya, bagaimana kita nasya'ah, tumbuh, dalam lingkungan keluarga kita, itu terbiah. Itu juga, dilamakan terbiah. Kemudian, yang keempat, tadi, ya, ta'lim. Ya, bagaimana, ta'lim, pendidikan, kita menambah ilmu kita, wawasan kita, keilmuan kita, itu semuanya, kembali ke arti, at-tarbiah. Nah, kemudian, kita ke, at-tarbiah di Al-Quran. Adakah juga di dalam Al-Quran, makna tarbiah? Ya, seperti itu. Ya, kita tadi sudah mendengarkan, afirman Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan, an-nasha'ah. Kemudian, adakah makna lain lagi, yang ketika kita mendengarkan makna tarbiah, dalam Al-Quran, apakah juga bermakna, terbiah, secara, ya, secara pendidikan, atau secara, ya, mengarah ke arah pendidikan, seperti itu. Ya, apa, afirman Allah subhanahu wa ta'ala, jadi, banyak ya, sebenarnya, di dalam Al-Quran itu, ya, makna terbiah, makna ketika disebutkan, makna terbiah, robba misalnya, itu semua maknanya terbiah. Walaupun mungkin secara, ketika kita membaca secara, membaca saja, itu, atau kita membaca artinya, kadang kita tidak mengatai bahwa saja, oh, ternyata ini adalah tarbiah. Ya, ini adalah, maksud dari ayat ini, oh, ternyata, maksudnya adalah mentarbiah. Ya, maksudnya adalah, mentarbiah. Yang pertama itu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakin kunu, robba nijin, nabimakuntum, tu'alimun alkitab, wabimakuntum, tadirusun. Ya, ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang kita ingin katakan di bawah, ya, disini, walakin kunu, robba nijin, ya, robba nijin disini, ya, robba, ya, terbiah disini, robba nijin disini, dimaksudkan, terbiah. Ya, apa itu? Al-hikmah, bagaimana kita berbicara dengan hikmah, bagaimana kita mempunyai wawasan yang luas, bagaimana tafakuh kita, ya, terhadap ilmu, semua itu maknanya adalah, terbiah. Itu, makna terbiah. Kemudian, di dalam Al-Quran, juga, ada disebutkan, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wakfirullahumma janahau dhulli minar rahman, ya, wakfirullahumma janahau dhulli minar rahman, wakfirullahumma kama robba yani suwirom, kama robba yani suwirom. Ya, kita ingin garis bawai, kama robba yani, sebagaimana, kedua orang tua kita, ketika, apa, merawat, merawat kita di masa, di masa kecil. Ya, robba yani, disini, bermakna terbiah, yang artinya, yaitu, riayah. Apa itu riayah? Riayah dalam, apa, dalam bahasa Indonesia, itu pengasuhan, ya, pengasuhan riayah dalam pengasuhan, yang dimaksudkan ketika kita mendengarkan, riayah dalam Al-Quran, atau dalam pengucapan bahasa Arab, misalnya, itu maksudnya adalah, bagaimana kita itu dididik, mulai dari kecil, sampai besarnya kita. Dimulai dari kecil, sampai besarnya kita. itu maksudnya, itu maksudnya, ketika kita mendengarkan, riayah itu maksudnya, kita dididik, pendidikan kita, pengasuhan kita, dimulai dari kita kecil, kita lahir, ya, disitulah mulai, kita dididik, sampai kita, ya, dewasa. Itu makna dari, riayah, ya, atau, terbiah. Itu diantara, makna ketika kita membaca Al-Quran, banyak lagi, ya, makna-makna di dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan pendidikan, ya, berkaitan dengan pendidikan, yang bisa ketika kita membacanya, membaca Al-Quran, bisa kita menterburi ayat-ayatnya, menterburi ayat-ayat suci Al-Quran, terutama di dalam surah Al-Lukman, misalnya, itu banyak terbiah di dalamnya, misalnya juga di dalam surah Sofat, misalnya, itu ada terbiah tulimaniyah, bagaimana, menterbiah keimanan kita, agar tetap kuat dalam, beribadah kepada Allah SWT, agar ketika kita lemah dalam beribadah, apa wasilah yang harus saya ambil, apa cara yang bisa saya ambil, sehingga keimanan saya ini tetap kuat, tetap kuat dalam beribadah, kita kata bahwasannya, iman, al-imanu yazidu, al-imanu kuat al-imanu yazidu bito'ah, ya, bertambah karena ketaatan kepada Allah SWT, wayangkus bil maksiyah, dan, berkurang karena kemaksiatan kita kepada Allah SWT, dan semuanya itu, ya, ada di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, seperti itu, ya, kemudian, kita melangkah ke makna selanjutnya, itu terbiah secara istilah, apa makna terbiah secara, ya, secara istilah, jadi makna terbiah secara istilah, yaitu, ya, yaitu, bi'annaha tan syiatul insan, yaitu, bagaimana, ya, mendidik, bagaimana mendidik, bagaimana kita mengasuh, ya, dan bagaimana perkembangan manusia itu, ya, bagaimana perkembangan manusia itu, syai yang pesyai, sedikit dengan sedikit, ya, sedikit demi, demi sedikit, bi'jami'i jawa'a nibi'i, dari segi, atau dari semua aspeknya, dari semua aspek kehidupan, itu, ada sisi terbiahnya di dalam, ya, contohnya nanti itu, dari segi, dari semua jenis aspeknya itu, dari akhlaknya, ya, dari bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT, dan lain sebagainya, ya, itu akan dijelaskan, bagaimana kita, terbiah, bagaimana kita mendidik, ya, dengan, sesuai dengan Al-Quran dan, Sunnah Rasulullah SAW, Wafqa, Malman Hajj, Al-Islami, sesuai dengan, ya, tadi ya, yang ada di dalam Al-Quran, dan ada yang di dalam, Sunnah atau Sunnah Rasulullah SAW, ya, disini dimaksudkan, Tansyah, apa makna Tansyah, yaitu, maknanya, yaitu, membentuk, bagaimana kita membentuk, keperibadian kita, keperibadian manusia, ya, membentuk, keperibadian kita, baik itu diri kita sendiri, maupun orang lain, bagaimana kita membentuknya, ya, kemudian, disini tadi, dalam pengertian tadi, Tansyah, Al-Insan, Al-Insan disini, kenapa cuma Al-Insan saja, karena, Al-Insan, karena pendidikan itu, berputar hanya di, manusia saja, ya, berputar di, manusia saja, di orang-orang saja, berputaran, terbiah itu, ya, baik itu, terbiah kepada manusia, secara umum, baik itu terbiah kepada, kong-muslimin, ya, kepada kong-muslimin, kita mengajak mereka kepada, yang baik, kita mengajak kepada, mereka ke jalan yang, Allah subhanahu wa ta'ala, riwayi, seperti tadi, yang kami jelaskan, Al-Islah, ya, kita mengajak, Al-Islah, bagaimana kita memperbaiki, akhlak, ya, orang-orang, ya, baik itu anak kita, diri kita, maupun orang lain, ya, semua itu, bagaimana kita, ya, membentuk keperbedaan kita, yang seperti itu, ya, begitu juga dengan non-muslim, ya, begitu juga dengan non-muslim, kita juga mengajak mereka, ke dalam agama Islam, kita kakai bahwasannya, agama Islam adalah agama, yang diribuai, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan agama Islam, adalah, agama, yang, ya, 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 agama yang, yang bisa memberikan kepada kita, kebahagiaan, dunia, dan, akhirat, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'ayyibat agama Islam, ya, ya, barang siapa yang mengambil agama, selain dari agama Islam, maka, semua akan tertolak, ya, agama itu akan, tertolak, kenapa tertolak, karena, ya, disisi, karena, itu bukan merupakan, agama yang, eh, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, rizoi, bukan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala, rizoi, kecuali agama, agama Islam, falayu kubala minu, wahua fila akhiratiminal khasirin, dan orang-orang, tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka lah, diantara orang-orang yang nantinya, akan merubih, ya, karena setiap perbuatannya itu, ya, yang mereka sudah bercapek-capek, misalnya di dunia, tapi, tidak ada balasan dari, apa yang mereka kerjakan, beda halnya dengan agama Islam, kita memperindah akhlak kita, kita memperbaiki muamalah kita, dengan manusia, ya, ini diantara, apa, bagaimana, ini diantara, bagaimana kita itu, bermuamalah, ini diantara bagaimana kita itu, diantara agama yang Allah subhanahu wa ta'ala, saya cintai, ya, kemudian, di sini dilanjutkan, ya, syai'an pa syai'an, ya, sedikit demi sedikit, ya, syai'an pa syai'an, dari pengertian tadi, ya, pengertian istilah dari terbiah, syai'an pa syai'an, sedikit demi sedikit, ya, terderuj, ya, kenapa, karena, ketika kita mendidik, ketika kita ingin menerbiah, ketika kita ingin memperbaiki manusia, ketika kita ingin memperbaiki akhlak dari anak kita, itu, itu, terderuj, membutuhkan tingkatan-tingkatan, membutuhkan proses, karena, kapan kita mendidik, ya, langsung kita ingin merubah, yang, merubah sesuatu yang menjadi lebih baik, maka akan sulit bagi kita, ya, akan sulit bagi kita, makanya membutuhkan terderuj, yang membutuhkan proses, ya, begitu juga bagaimana Rasulullah, 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 berdaqwa, ya, berdaqwa dulu, mulai dari asir, ya, berdaqwa, tidak, eh, dakwanya sembunyi-sembunyi dulu, kemudian, ya, kemudian setelah itu, mulailah berkembang agama Islam ini, begitu juga dengan, dalam mendidik, ya, ketika kita mendidik, anak, ya, mendidik anak, misalnya, eh, mendidik anak, dan B, itu berbeda, beda caranya, A, ketika kita mendidiknya, ada proses-prosesnya, ada terderujnya, ada tingkatan-tingkatannya, sehingga, bisa, pendidikan kita itu, bisa sampai kepada, kepada anak itu, begitu juga dengan si B, beda dengan, dengan si A, begitu juga ketika kita bermuamal dengan masyarakat, ya, kita ingin, eh, ada yang kita ingin ubah, dari akhlak-akhlak yang ada di masyarakat itu, tidak bisa kita langsung merubahnya, eh, langsung, eh, seratus persen langsung berubah, ya, satu kali kerja, langsung berubah satu persen, itu tidak mungkin, ya, itu tidak mungkin bisa terperlalisasikan, kecuali, bertedaruj, kecuali, ber, sedikit-sedikit, atau ada prosesnya, lah, secara, ya, seperti itu, dalam penterbiah, jadi penterbiah, perlu kesabaran, ya, ada penterbiahnya, dan ada tikatan-tikatannya, dan ada prosesnya, kemudian, di jami jawani bihi, dari, semua aspeknya, ya, dari semua aspeknya, baik itu, aspek, dari, bagaimana tadi kita, akhlak kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT, bagaimana hubungan, bagaimana akidah kita, ya, bagaimana kita, apa, bagaimana, pertumbuhan kita, semua itu diambil, ya, dari segi, jawanitnya, ya, kemudian, di sini, dijelaskan, bahwasannya, apa, atasya itu, semua pertumbuhan itu, ya, kita menterbiah tadi, ya, semuanya itu, kita ingin mengharapkan, apa, kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, mengharapkan dunia dan akhirat, kenapa, ya, ketika kita mendidik, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, s.a.w. ya, akan memberikan kebahagiaan dunia, contohnya, ya, itu, contoh kecilnya itu, kita memberi salam, atau kita, senyum kepada saudara kita, ini di dunia, bisa memberikan, rasa senang, kepada saudara kita, ketika kita memberikan salam, kepada mereka, mereka akan senang, ketika kita senyum kepada mereka, mereka juga akan, senang, ya, dari apa yang kita berikan kepada mereka, ini di dunia, memberikan ideqolus suruh kepada mereka, memberikan, kebahagiaan kepada mereka, ya, dan ini yang di, dicintai oleh Allah s.w.t. kemudian di akhirat, itu akan mendapatkan, ganjaran dari apa yang kita lakukan di dunia, yang pertama tadi, contohnya tadi, salam atau senyum, senyum merupakan, ibadah, merupakan ibadah, s.a.w. apa asal Rasulullah s.a.w. s.a.w. bahwa bahwasannya senyum itu, kepada saudaramu adalah, sedekah, yang kita kesertai bahwasannya sedekah itu, ya, ketika kita ikhlas kepada Allah s.w.t. akan mendapatkan pahala, yang mana pahala ini akan, memberikan, akan memberikan kepada kita, keselamatan di akhirat keangkatnya, dan bisa memasukkan kita, ya, ke dalam surga Allah s.w.t. ya, keselamatan dan memasukkan kita ke dalam, surga Allah s.w.t. ya, kemudian, ya, kemudian, lanjutannya, sesuai dengan, manhaj, metode yang diajarkan oleh agama Islam kita, ya, sesuai dengan, Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tidak sesuai dengan, apa, ajaran-ajaran, selain dari agama Islam, metode yang banyak, metode-metode, terbiak di luar sana, yang tidak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, contohnya terbiak yang, dibawakan oleh orang-orang Yahudi, misalnya, ya, kita katakan, orang-orang Yahudi, adalah orang-orang yang pandai, mereka itu mengetahui, kebaikan, mereka mengetahui, apa, kebenaran, tetapi mereka itu mengingkari, hal tersebut, ya, sebagaimana di dalam firman Allah s.w.t. Allah s.w.t., menengarkan firman Allah s.w.t., mendengarkan kebenaran, kemudian, ia pun mengingkari firman Allah s.w.t. itu, yang mengingkari firman Allah s.w.t. itu, dan menggantinya, itulah mereka, orang-orang Yahudi, jadi, mereka juga memiliki, metode-metode terbiak, tetapi, jangan kita mengambil metode mereka, dan kita mengambil metode yang, Allah s.w.t. sudah jelaskan, di dalam Al-Quran dan Sunnah, begitu juga, orang-orang Nasrani, bagaimana mereka itu memiliki juga, bagaimana metode-metode terbiak, kepada orang-orang, ya, tetapi, mereka itu, apa, beramal, tapi tanpa ilmu, beramal tanpa, tanpa ilmu, dan, ini, sesuatu yang, bagaimana kita itu, ingin menterbiak, seseorang, menterbiak, anak kita, menterbiak, istri kita, orang-orang yang ada, di sekitaran kita, tetapi, kita tidak memiliki ilmunya itu, mungkin, kita langsung, terjun, langsung ke lapangan, tetapi, apakah mereka bisa, langsung menerima, apa yang kita berikan kepada mereka, ya, ingin merubah akhlak mereka, langsung, tanpa adanya ilmu, yang, yang ada pada kita, begitu juga, misalnya, akhlak kita juga, belum baik, dan kita ingin langsung, merubah akhlak orang lain juga, ada, kemungkinan, yang, mungkin, akan, ditolak, apa yang kita berikan kepada, ya, kepada mereka, ya, ini, ya, diantara, bagaimana, atau, makna, ya, dari terbiah tadi, ya, makna dari terbiah, dari segi bahasa tadi, sudah kita jelaskan, apa makna dari terbiah itu, begitu juga dalam Al-Quran, ketika kita mendapatkan ayat seperti ini, ternyata makna, dan tujuannya itu terbiah, ternyata, begitu juga, sudah kita menjelaskan tadi, tentang, pengertian dari, terbiah itu, secara istilah, dan menjelaskan, makna, dari, apa, pengertian tadi, ya, kita, melangkah ke, ahamiatul ilmu terbiah, pentingnya terbiah islami itu, bagaimana pentingnya terbiah dalam islam, bagaimana pentingnya terbiah dalam islam itu, ya, di sini, muallif rahimah wa ta'ala, yang penulis, ya, dalam buku yang kami belajar, inna ma'rifat al-ahwa, dibawasannya, ketika kita, bermu'amalah, kita mengetahui, kondisi, orang, orang, kita mengetahui, kebiasaan, orang-orang yang ada di sekitaran kita, ya, tusairu fi ma'rifat kita'amul, akan membantu kita, bagaimana kita bermu'amalah dengan mereka, ya, membantu kita bermu'amalah dengan, orang-orang yang ada di sekitaran, kita, wa ta'fir, alaihim, dan akan memberikan pengaruh kepada, ya, yang pertama tadi, bagaimana kita bermu'amalah dengannya, kita mengetahui dulu, orang-orang yang ada di sekitaran kita, da'i misalnya, atau orang tua lah, ya, orang tua, yang ingin, merubah, eee, akhlak, ingin merubah karakter dari anaknya, itu melihat dulu kondisi dari anaknya, bagaimana, ya, kita melihat, eee, ternyata anak saya itu, sukanya, ketika saya memberikan nasihat, pada jam sekian, dengan cara yang seperti ini, ya, seperti itu, begitu juga dengan, di masyarakat misalnya, atau, anggota keluarga kita, misalnya istri kita, kita melihat dulu kondisinya, eee, ternyata waktunya yang seperti ini, dia, bisa menerima dengan baik, oh, dengan motor yang seperti ini, yang mereka, suka, ketika saya akan memberikan, ketika saya memberikan nasihat kepada, eee, kepada mereka, ini, tujuan, dan maksud, dari bagaimana kita mendekatkan, apa, mendekat, apa, kita mengetahui keadaan-keadaan, dan, eee, kebiasaan-kebiasaan orang-orang, yang ada di sekitaran kita, ya, kama tu'ainu alaihi, begitu juga, membantu kita, dalam, eee, apa, eee, membuat metode, ya, membuat metode, misalnya tadi ya, kita, sudah bermuamalah dengan orang-orang, yang di sekitar kita, di situ sudah muncul, gambaran kepada kita, oh, sifulan, eee, yang sesuai dengan, metode, seperti ini, sifulan, sesuai dengan metode terbiah, yang seperti ini, ya, seperti itu, eee, dalam mendidik anak, misalnya di sekolah, ya, dalam mendidik anak di sekolah, juga memiliki, eee, apa, sifulan, ya, di sekolah ini, sesuai dengan metode terbiah, seperti ini, ya, metode, eee, sifulannya di sekolah ini, sesuai dengan metode terbiah, seperti ini, ya, seperti itu, akan memberikan gambaran kepada kita, dalam, Dalam menentukan metode-metode yang sesuai yang kepada mutarabi kita. Maksud kami mutarabi di sini adalah orang yang kita ingin didik. Kemudian, ya di sini, ya tadi sesuai dengan zamannya dan tempatnya. Zamannya itu berkaitan dengan waktu tadi, kapan waktu yang pas ketika kita ingin mengajak, ketika kita ingin memberikan nasihat, ketika kita ingin mendidik. Itu ada waktu-waktu dan tempatnya. Kenapa? Karena kapan kita mengetahui yang seperti ini, maka insya Allah, apa yang kita berikan kepada mereka itu akan memberikan dampak yang besar kepada orang yang kita ajak, kita didik, kita terbiah mereka. Kemudian muncul pertanyaan, apakah hanya sekadar kita mengetahui kebiasaan mereka itu, ya kita sudah bisa memperbaiki keadaan yang ada di sekitaran. Jawabannya itu, sebagaimana dikatakan menurut khayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu, kamarul insya, sempurna manusia itu ada dua, ya ketika ingin menterbiah, ingin bermuamalah dengan orang-orang. Yang pertama yaitu ilmu. Ia memiliki ilmu dan irodah, memiliki kemauan. Ia memiliki ilmu dan irodah, ya memiliki kemauan. Karena kapan salah satunya ini tidak ada maka terbiah, amaliyah terbiah atau proses terbiah itu akan tidak terrealisasikan dengan baik. Makanya ilmu sendiri saja itu tidak cukup untuk merubah akhlak-akhlak atau memperbaiki akhlak-akhlak anak kita, istri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka yang seharusnya kita lakukan yaitu iroda tadi, kita mempunyai ilmunya, kemudian kita memiliki iroda dan kemauan. Yaitu dengan cara bagaimana kita itu terbiah nafsi, kita menterbiah diri kita sendiri dulu, memperbaiki akhlak kita dengan cara senantiasa membaca buku misalnya. Atau dengan cara memberikan nasihat diri kita sendiri, dengan cara yang baik agar supaya kita semangat dalam merubah yang ada di sekitaran kita. Merubah akhlak-akhlak atau merubah yang lebih baik kepada yang lebih baik dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran kita. Kemudian disini penulis mengatakan bahwasannya dalam metode ilmu dan iroda itu memiliki ilmu dan memiliki kemauan itu ada empat, terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu orang yang memiliki ilmu dan memiliki iroda dan kemauan dan mujahadan yang sangat besar. Inilah orang yang akan memberikan dampak positif kepada atau ketika ia menterbiah kepada muterabbinya akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Kemudian yang kedua, orang yang kedua yaitu ia tidak memiliki ilmu dan ia juga tidak memiliki erodah. Tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki erodah. Dan ini disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran, dalam firmannya yaitu Inna syarul dawa bin dallahi sesungguhnya. Ya, orang yang paling tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ciptaannya yaitu Sumwal bukun, ya orang-orang yang tuli dan tidak mendengarkan. Tuli maksudnya tidak mendengarkan apa-apa kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya. Begitu juga tidak melihat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarannya. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang diberikan ilmu tetapi tidak ada erodah. Tidak ada kemauannya untuk merubah orang-orang yang ada di sekitarannya. Ada ilmunya. Jadi orang yang seperti ini akan melihat saja. Yang ada di sekitaran melihat saja tanpa ada kesadaran bahwasannya saya harus merubah mereka. Ya, saya harus merubah ahlaknya. Ya, saya harus merubah kebiasaan-kebiasaan dari anak saya yang mungkin misalnya sering bermain game misalnya. Atau sering bermain HP misalnya. Ya, saya harus merubahnya. Tapi hal ini tidak muncul darinya. Ia mengetahui bahwasannya ternyata HP itu bisa memberikan dampak yang negatif kepada anak. Ya, tetapi ia tidak memiliki kemauan untuk merubah hal tersebut. Kemudian yang keempat yaitu orang yang diberikan kemauan tetapi tidak memiliki ilmu. Ya, memiliki kemauan tetapi tidak memiliki ilmu. Makanya ilmu, hanya sekedar ilmu saja tanpa adanya ilmu dan kemauan itu tidak cukup ya dalam menerbiya, dalam melakukan proses terbiya. Memutar oleh kita atau orang yang ingin kita terbiya. Kemudian Terbiya tulim salina nafsihi, ya kemudian bagaimana juga kita itu tujuan dari terbiya itu Ya, tujuan dari terbiya itu kita ya merubah kebiasaan-kebiasaan yang apa yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ke bagian ke jalan atau ke apa ya ke jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ritoi. Inilah maksud, inilah maksud dari terbiya tulislamiyah. Maksud dari terbiya atau mendidik dari pandangan agama Islam, ya dari pandangan Al-Quran dan Sunnah. Dan semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Yang insya Allah di pertemuan selanjutnya, ya kita akan menjelaskan hal itu. Cukup dua dulu, ya dalam materi yang kali ini yaitu pengertian makna dari terbiya tadi sudah kami jelaskan. Dan yang kedua tadi berkaitan dengan pentingnya terbiya ya dalam Islam itu. Kita sudah mengerti, ternyata betul. Sangat penting terbiya dalam agama-agama Islam. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salahnya itu datangnya dari kami pribadi. Kami akhiri, subhanakullahi wabarakatuh. Asyadu Allah ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru da'awana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.